Salam inspiratif, salam jumpa kembali bersama saya, Bapak-Ibu dan kawan-kawan semua, khususnya para guru yang berbahagia. Pada kesempatan ini, inginkan saya bersama kawan-kawan semua untuk bisa saling berdiskusi tentang bagaimana sih tentang pembelajaran berbasis literasi. Nah, saya akan share screen tentang barangkali bentuk pola. Bentuk polanya itu kira-kira seperti apa dan bagaimana. Mungkin bisa kita saksikan bersama bahwa di dalam literasi ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari. Dan literasi juga, macamnya juga banyak. Mulai dari teknologi, ada literasi membaca, kemudian literasi menulis, kemudian apa ajalah yang berkaitan dengan pengetahuan yang bisa menambah awasan dan meningkatkan kreativitas kita untuk berpikir, meningkatkan kreativitas bernalat, sesuai dengan target kompetensi kita. Ya, pasti tujuannya adalah keterampilan di akhirnya. Sehingga apa yang merapanya dengan apa yang kita ketahui, ini bisa kita miliki namanya kompetensi itu sebagai legal atau sebagai modal, khususnya dalam mengawal pendidikan di Indonesia saat ini. yang sudah dipaketkan hingga awal pembelajaran, oleh sebab itu para guru ini indahnya juga memahami tentang tujuan sebenarnya daripada pembelajaran berbasis literasi. Nah, apa saja sebenarnya. Yang pertama adalah memahami konsep jenis karakteristik pembelajaran berbasis literasi itu sendiri. Nah, konsep literasi yang akan kita pelajari itu seperti apa. Konsep dasar literasi yang akan kita masukkan dalam pembelajaran itu bagaimana. Lantas apa saja. Kemudian memahami langkah merancang pembelajaran. Ini sepertinya nampaknya memang penting bagi kita untuk selalu mengupdate pengetahuan dan keterampilan kita. Sekalipun kita sudah memiliki banyak pengalaman, hal-hal terbaiknya kalau skill dan kompetensi yang kita miliki itu selalu menjadi baru, atau menjadi fenomena perubahan yang inovatif. Sehingga apa yang kita dapatkan ini selalu update. Lalu yang ketiga adalah mempraktikan pembelajaran berbasis literasi. Apakah kita di kelas pada saat mengajar kepada peserta diri kita itu, kita sudah melakukan pembelajaran berbasis literasi ataukah belum. Nah, ukurannya seperti ini ya. Jadi, dengan beralihnya ujian nasional ke assessment kompetensi minimum, di sini ditetapkan empat komponen penting. Yang pertama, di dalam proses pembelajaran berbasis literasi ini ada penilaian. Yang namanya pembelajaran, pasti ada penilaian. Lalu, dari penilaian ini, goal-nya apa? Yang kita dapat itu apa? Nah, ini tidak bisa dilepaskan dari konten atau bahan ajar yang kita berikan kepada para peserta didik. Kemudian, metode atau strategi kita dalam pembelajaran. Nah, empat komponen penting ini tidak bisa kita lepaskan dalam memberikan pembelajaran berbasis literasi kepada para peserta didik di dalam kelas. Nah, selanjutnya, bahwa tujuan daripada assessment untuk meningkatkan mutu bagiannya. Ada empat, yaitu assessment, informasi, kualitas pembelajaran, dan hasil belajaran siswa. Ini yang menjadi mutu, mutu pendidikan di sekolah kita masing-masing. Karena memang tujuan daripada assessment ini adalah meningkatkan kualitas. Bukan hanya kualitas para siswa, tetapi kualitas yang kompleks, baik dari siswa, guru, ataupun kepala sekolah. Maka, assessment nasional ini rancang agar menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar. Yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, inilah kerangka pengembangan Kuri Bulung Abad 21. Di sana ada tiga poin penting. Yang pertama ada kemampuan belajar dan berinovasi, lalu ada literasi digital, dan ada kecakapan hidup. Dari tiga komponen penting ini akan menyatu ke dalam satu target yang sudah diimplikasikan, sudah diimplementasikan di sekolah kita masing-masing, yaitu melalui pendidikan karakter. Nah, untuk kemampuan belajar dan berinovasi sendiri ini lebih pada aspek kognitif siswa. Dan gurunya juga, bagaimana untuk bisa berpikir kritis dan menyelesaikan permasalahan. Nah, masalah ini juga berkaitan dengan konten pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Maka, konten pembelajaran ini harus berbasis pada higher order taking skill atau HOTS, dan materinya lebih pada mengharap pada advanced material, mengembang, materinya mengembang. Kemudian, komunikasi dan kolaborasi. Kita ciptakan ruang-ruang bagaimana para peserta didik ini untuk bisa berkolaborasi dalam menyelesaikan sebuah proyek pembelajaran. Kemudian, akses literasi informasi, media, dan teknologi ini menjadi satu. Dengan adanya internet yang bertentang semakin besar dan gawe, juga jajet, ini mempercepat aksesibilitas para siswa dan guru untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan apa yang mereka mau dapatkan itu dengan mudah dan cepat. Menunjuk pada kecakapan hidup, ini diberikan dalam bentuk interaksi sosial-budaya. Lebih memiliki inisiatif dan mandiri sebagai seorang pribadi yang berkualitas, fleksibilitas, dan adaptabilitas. Cepat beradaptasi di dalam lingkungan manapun. Jadi, kita dituntut pada para peserta didik untuk bisa menyesuaikan diri. Nah, di sana mereka juga harus bisa memberikan suatu produktivitas. Artinya dari proses pembelajaran yang kita lakukan, dan saya berlaku ini, harus benar-benar memberikan suatu produk yang bermakna bagi para siswa. Apakah setiap pembelajaran kita sudah mengarah kemikian? Kemudian, kepemimpinan dan panggung jawab. Nah, ini harus dibangun sejak sekarang. Bagaimana kita menciptakan keuangan supaya para peserta didik kita itu memiliki nilai-nilai kepemimpinan dan panggung jawab. Ini harus kita mulai dari sebuah pembiasaan. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan karakter. Dengan begitu banyaknya nilai yang ditargetkan, atau nilai yang harus kita wujudkan dalam kemikian. Pembelajaran, ini nantinya harus bisa nampak dalam hidup permasyarakat. Bahwa para peserta didik itu dituntut untuk memiliki nilai religis yang tinggi, cinta tanah air, toleran, menghormati keragaman, jujur, adil, empati, penyayang, memiliki rasa hormat, segerhana, pengampur, rendah hati, berintegritas, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis. Rasa ingin tahu, memiliki semangat kebangsaan, semangat nasionalisme yang membara, menghargai prestasi, bersahabat, dan komunikasi, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli terhadap lingkungan sosial, memiliki tanggung jawab, mau bekerja keras, berani. Ini menjadi target daripada pendidikan karakter. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran berbasis literasi, maka poin-poin penting, poin-poin kecakapan abad 21 ini harus nampak dalam setiap pembelajaran. Ini tadi sudah kita singgung, bagaimana kita mengarahkan peserta didik untuk bisa menyelesaikan masalah, karena pada dasarnya, pada dasarnya proses belajar itu adalah proses berpikir. Ya inilah yang akan kita gali dan kita tingkatkan kemampuan mereka, kemampuan kognitif mereka dalam menyelesaikan setiap permasalah. Dalam lingkungan hidup sehari-hari. Kemudian untuk alat pekerjanya, literasi teriga. Ini para peserta didik bisa memanfaatkan dawa atau jajet mereka untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan mencari informasi. Nah, kita bayangkan dengan satu siswa belajar berhadap satu buku dan satu guru, sedangkan satu siswa ini hanya belajar melalui jajet, tetapi mereka mampu mengadopsi, mampu mempraktikan. ini menjadi, mulainya menjadi lebih. Nah, kenterafilan hidup sebagai warga negara inilah. Peran kita adalah sebagai guru itu dalam mengawal mereka. Tentu apapun bentuknya, entah mereka mau belajar mandiri di rumah, atau di mana saja dengan kelompok yang lain. Tetapi peran guru ini tidak akan tergantikan dengan adanya jajet yang semakin berkembang, pesat, dengan teknologi yang semakin tinggi ini, peran guru tidak akan tergantikan. Oleh sebab itu, cara bekerja dan berkolaborasi ini menjadi cara yang sangat tepat dalam memproyeksikan peserta didik untuk memiliki kecakapan, memiliki kompetensi seiring dengan target di abad 21. Nah, dari awal sampai sekarang tadi yang kita berdiskusikan bagaimana model-model pembelajaran literasi. Kalau kita bilas balik, bahwa literasi ini berdasarkan dari kata literatus. Artinya orang yang belajar. Nah, orang yang belajar itu adalah ya, tadi saya katakan bahwa proses belajar adalah proses berpikir. Proses berpikir. Dengan mereka mampu berpikir, otomatis mereka mampu memecahkan permasalah. Nah, di dalam memecahkan suatu permasalah, ini dibutuhkan keberanian. Keberanian bertanggung jawab, keberanian mengambil keputusan sebagai warga Indonesia dan sebagai warga global. Artinya kita turut peduli anak-anak juga kita harapkan memiliki sikap peduli berhadap diri sendiri, berhadap lingkungan sekitar, berhadap lingkungan sosial mereka, berhadap bangsa dan negara, bahkan negara lain. Nah, kapasitas individu sebagai warga negara ini harus benar-benar produktif. Harus benar-benar produktif. Oleh sebab itu harus dibangun secara konstruktif pembelajaran di dalam kelas. pembelajaran tidak semerta-merta berbasis pada guru. Tidak lagi guru menjelaskan seperti zaman dahulu tidak, tetapi pembelajaran harus berbasis pada aktivitas siswa. Nah, kalau dalam pembelajaran siswa hanya mendengarkan. Tidak ada proses yang dilakukan siswa, siswanya diam, berarti itu bukan proses belajar. Oke, sebab itu bagaimana siswa untuk bisa aktif dan belajar ya, harus kita berikan suatu permasalahan supaya mereka bisa berpikir dan menyelesaikan permasalahan itu terlebih dalam ruang lingkup bisa berharga. Ini, Bapak-Ibu yang menjadi apa ya, menjadi terkadang membuat kita itu apakah semakin cadar, apakah yang kita lakukan ini sudah tepat atau tidak. karena ingat bahwa hak partisipat siswa ini harus kita cumpulkan. Dan pendidikan ini harus memang-memang dirasakan, dapat dirasakan dan menjadi bermakna oleh peserta titik. Kalau kita mengajar sedangkan peserta titik hanya menerima informasi saja, ini kurang apa. Tetapi bagaimana peserta titik memiliki kompetensi mereka memiliki keterampilan, misalnya saat ini menghadap hubungannya dengan AID, apa yang sedangkan, itu kita hubungkan dengan sana. Sehingga kalau mereka itu semakin kuat dan semakin lengkap, semakin kompleks. Oleh sebab itu, saya katakan tadi bahwa pembelajaran ini harus benar-benar berpusat pada aktivitas siswa. Nah, literasi kemampuan menggunakan bahasa dan gambar dalam berbagai bentuk dan variasi, berpikir secara kritis tentang informasi atau gagasan ini sifatnya menyelubuh. Artinya, memberikan makna. Memberikan makna dan membangun makna itu menjadi sebuah kompetensi. Literasi merupakan proses kompleks yang mencangkup banyak hal seperti pengetahuan, budaya, dan pengalaman. dan itu hanya ada dua kata, berbuat dan bermakna. Making and meaning. Making and meaning. Apakah pembelajaran kita sudah dapat dirasakan para peserta didik? Apakah mereka sudah benar-benar merasakan kompetensinya mereka meningkat? Nah, sesuatu yang dapat bermakna dan produknya ada, berarti sedikit banyak kita sudah melakukan. Tetapi, manakala apa poin-poin yang berhubungan langsung dengan literasi konten-konten penting unsur-unsur di dalamnya tadi kita ajukan, ya, ini harus kita ubah pelan-pelan supaya seiring dengan perkembangan zaman yang sudah ditatkan, ini kemampuan kompetensi anak-anak dalam mengikapi suatu permasalahan berbasis literasi, ini bisa menjadi lebih kompleks. Dan harapannya melalui assessment kompetensi minim ini, para peserta didik kita sudah tidak lagi menggunakan model-model pemberajaran FALAR. Sedangkan lagi drill tidak, tetapi lebih koesif pada problem based learning dan projek based learning. Dan saya rasa itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini, kurang lebih kalau ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Sampai jumpa di sesi selanjutnya dan salam inspiratif. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.